BHS, The Art of Craftmanship Pelatihan AS Korea Selatan yang dilakukan di atas semenanjung Korea ini menjadi yang terbaru dari serangkaian latihan antara sekutu dalam beberapa bulan terakhir. Dilansir dari Associated Press, militer Korea Utara juga bersiap menghidupkan kembali latihan lapangan terbesar mereka pada akhir bulan ini. Kim Yo Jong tidak merinci tindakan apa yang mereka rencanakan. Namun, Korea Utara diketahui sering meluncurkan rudal sebagai tanggapan atas latihan militer AS Korea Selatan karena memandangnya sebagai latihan invasi. Kim Yo Jong lantas menyalahkan latihan militer AS dan Korea Selatan sebagai penyebab meningkatnya ketegangan di semenanjung Korea. Setelah pelatihan pada Senin lalu, Kementerian Pertahanan Korea Selatan menyampaikan bahwa penyebaran B-52 menunjukkan kemampuan menentukan sekutu untuk mencegah agresi Korea Utara. Pada pekan lalu, militer Korea Selatan dan AS mengumumkan akan melakukan pelatihan poskomando yang disimulasikan komputer pada 13 hingga 23 Maret mendatang. Mereka juga akan memulihkan latihan lapangan musim semi terbesar yang terakhir diadakan pada 2018 lalu. Di sisi lain, Kementerian Luar Negeri Korea Utara menyebut bahwa penerbangan B-52 AS adalah provokasi sembrono yang membuat situasi di semenanjung memanas. Sehingga, tak ada jaminan bahwa Korea Utara tidak akan melakukan kontak fisik kekerasan jika provokasi militer AS Korea Selatan ini terus berlanjut.